Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Pengalaman tentang Bagaimana cara Pemasangan mulsa yang baik Sehingga mulsa terlihat Rapi Kencang Dan tidak robek Pada saat kita melakukan Penjepitan atau penyematan Sehingga mulsa yang kita pasang Bampu bertahan Hingga 3 atau Sampai 4 kali musim tanam Cara ini sangatlah Irit dalam hal Bahan-bahan yang akan kita gunakan Sebagai paku penjepit Penjepit mulsa Yang terbuat dari Bahan baik itu bambu Kayu atau Lain sebagainya yang bisa kita Memfaatkan Untuk Sebagai paku penjepit Yang Ketersediaannya Di sekitar kebun kita ini Cukup banyak Maka Kita harus gunakan itu Kenapa tidak Kita harus gunakan bahan yang ada Di sekitar kita Selain bisa Mengirit Biaya Produksi Dan Waktu juga Untuk paku penjepit Itu seperti ini Kita Cukup Buat seperti ini saja Sekitar 15 cm Atau 20 cm Terserah Sesuai selera masing-masing Saksikan terus videonya Sampai selesai Ingin tahu Cara pemasangan mulsa Seperti ini Tadi Dan jangan lupa Di Like Comment Dan subscribe Dan tekan tanda lonceng Untuk Notifikasi Video-video kita Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai Meratakan Wedeng Agar Wedeng Terlihat Rata Dan Pemasangan Mudah Terima kasih 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 rapi, kencang, membuat Musa bisa tahan lama. Terima kasih telah menonton!